Kita sedang di tengah pandemi pun dengan kegaduhan yang sempat dirancang oleh DPR ini juga tentang rancangan undang-undang halian ideologi Pancasila sempat menjadi satu polemik bahkan menurunkan banyak respon aksi dari Ormas-Ormas, khususnya Ormas yang beragama. Dan hari ini kita tiba pada satu gemuruh yang selanjutnya tentang desakan sangat cepat dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law telah disahkan tanggal 5 Oktober kemarin. Hal ini tentunya mengejutkan publik bahwa apa yang akan menjadi urgensi, kenapa begitu mendesak di tengah banyak pertolongan berjatuhan dokter-dokter bahkan pasien-pasien di rumah sakit. Apa alasan pemerintah yang sempatnya punya satu titik fokus khusus menyelesaikan satu persoalan kemudian lanjut ke persoalan selanjutnya. Sehingga kita melihat bahwa kita sedang dihadapkan oleh satu kompleksitas persoalan kebangsaan. Pekeran kenapa banyak respon dari akademisi toko agama Ormas Parpol dan masih banyak lainnya terhadap pengesahan RU itu. Sehingga kemarin kita melihat bahwa tanggal 6 sampai tanggal 8, bahkan dilanjutkan tanggal 9 ini, aksi masa di jalanan itu terus bergulir. Semestinya dalam hal pembangunan bangsa, kita betul-betul belajar dari toko bangsa. Dari toko pendiri bangsa ini, saya mengambil semangat dari sang Bapak Guru Bangsa, Pak Hos Cokro Aminoto yang pernah bergagasan bahwa kita semestinya tidak lagi dijajah. Hari ini bisa kita sebut kita sedang dihadapkan oleh tantangan baru, yaitu penjejahan atau neokolonialisme. Nah, Pak Cokro dari tahun 1916 telah menyatakan bahwa kita harus punya kedaulatan, pemerintahan, ekonomi, dan selanjutnya. Sehingga semoga dengan diskusi kali ini, kita kembali mengambil bahwa kita harus mandiri, kita harus menjadi tuan rumah di bangsa sendiri. Pun dengan yang disampaikan Bung Karno bahwa kedaulatan saat ini yang sedang terancam adalah kedaulatan semua. Satu untuk semua, semua buat satu. Juga Bung Hatta mengatakan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sehingga semuanya diperuntukkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Apakah semua warisan yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita tetap kita depositkan sampai saat ini? Ataukah kita akan mengkhianatinya sehingga tidak salah? Jangan salah bahwa suatu saat ketika kita salah mengambil langkah, bangsa ini bisa jatuh di tikungan mana saja. Karena suhu politik yang sangat menakutkan. Ataukah kondisi yang diambil pemerintah saat ini, teman-teman, terkait RU Omnibus Law atau RU Cipta Kerja ini, seperti yang diungkapkan oleh Milton Friedman. Bahwa ketika sebuah krisis menimpa, harus segera mungkin diambil tindakan untuk mengadakan perubahan, untuk mengubah satu hal di tengah krisis. Ketika tidak, maka bangsa itu akan jatuh. Sehingga itulah kenapa akibis peneleh di malam ini mengadakan forum yang nantinya forum ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pergatot dan Pak Seksio. Jadi untuk kali ini, nanti sekiamannya teman-teman akan dijelaskan 30 menit oleh Pergatot dan lanjutkan oleh Pak Seksio. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Prof. Dr. Gatot Dwi, S.H.M.H. Selaku Koordinator Peneh Yang Utama Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Mataram. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Saya lupa itu. Bagaimana jel-jel-jelnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jel-jel-jelnya. Ayasan Peneh lah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok lambat sekali neri mani itu. Dengar suaranya ya. Didengarkan ya. Dengar Pak. Dengar Pak. Baik saudara-saudara sekalian. Seperjuangan. Malam hari ini kita berbincang-bincang soal problem kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berdeng. Mudahnya tidak ikut-ikutan. respon terbaik yang harus diberikan menghadapi situasi yang ada seperti sekarang. Memang tadi sempat saya utarakan bahwa ini adalah tahun-tahun yang penuh dinamika. Dinamika politik dan sekaligus juga dinamika hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Paham banyak-banyak respon yang cenderung destruktif dalam respon itu. Bahkan respon yang dilakukan itu kadang-kadang juga bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Saya senang tawan-tawan penelai itu mengambil posisi untuk white and see. Mendengar, melihat, bagaimana cara kita melihat situasi sekarang ini sebelum mengambil sikap tentang apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Karena nilai-nilai dasar kejuangan itu harus tetap tertanamkan, tertanam. Bahwa jangan cepat mengambil keputusan sebelum kita tahu apa sebenarnya alasan atau dasar-dasar kita untuk melakukan sikap atau menentukan sikap itu. Ada satu gurauan kecil di antara diskusi kawan-kawan di Mataram tentang respon terhadap Omnibus Law ini. pertama dia katakan begini. kita wajib demo, tapi demo dengan kekuatan fisik harus diimbangi dengan kekuatan nalar. kekuatan nalar ini artinya harus tahu dulu apa sebenarnya alasan dasar kita melakukan demo itu. kalau kita katakan secara tegas demo itu harus ada substansi yang harus diperjuangkan. apa substansi yang harus diperjuangkan ketika kita melakukan satu demo. pilihan-pilihan demo itu dalam sebuah strategi organisasi itu kan pilihan terakhir, pressure group yang mendorong supaya policy atau pengambil kebijakan itu berpikir ulang untuk menerapkan kembali kebijakan yang dianggap tidak populis. oleh karena itu pemahaman terhadap substansi sebuah rancangan undang-undang yang sekarang dari undang-undang itu ya harus betul-betul kita pahami isinya. jadi jangan kita berdemo tapi tidak tahu tujuan, tidak tahu motivasi. ini rancangan undang-undang ini baru ditetapkan atau disahkan oleh DPR dan selanjutnya nanti itu masih ada tahapan kembali karena kekuatan berlaku sebuah undang-undang itu kan tiga hal ya. yang pertama undang-undang atau peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum setelah disahkan atau ditetapkan. undang-undang atau peraturan daerah juga memiliki kekuatan berlaku sejak dinyatakan berlaku. kemudian yang ketiga undang-undang itu atau peraturan daerah itu memiliki kekuatan hukum atau kekuatan mengikat sejak diundangkan dalam dan penempatannya dalam lembaran negara atau lembaran daerah. itu kalau kita baca di dalam ketentuan undang-undang 2012-2011 tentang pembentukan perundangan undang-undang. yang juga sekarang sudah dirujuk dari menjadi undang-undang nomor 15. artinya adalah ini sesuatu yang memang melalui tahapan proses hukum. ini saudara sekalian saya ingin memundur sejenak tentang tidak lagi kita melihat nanti ketika bicara substansi kita akan melihat mundur ke belakang bukan kita merespon apa yang sudah ada sekarang tetapi kita akan lihat tentang apa sesungguhnya politik hukum yang melatar belakangi sehingga rancangan undang-undang tentang omnibus law ini segera atau diperlakukan nanti pada akhirnya nanti. tentu sebuah undang-undang ini itu diawali dari sebuah rancangan dan rancangan itu bisa dua bisa dari eksekutif, bisa dari legislatif. rancangan omnibus law ini datangnya dari eksekutif datangnya dari eksekutif oleh Presiden, di bawah pimpinan Presiden Jopo. rancangan undang-undang ini pada awalnya ketika digulirkankan sudah menimbulkan masalah masalah ada dalam sebuah pilihan rencana undang-undang omnibus law ini masalah atau solusi? pertanyaan-pertanyaan dialognya seperti itu itu didiskusikan sebelumnya lagi bahwa saya katakan tadi ada politik hukum apa yang melatar belakangi sehingga RUU ini dibuat. Nah, itu dari sekalian ini terkait dengan strategi-strategi pembangunan. Sehingga ada muncul pertanyaan apakah omnibus law ini sebuah jawaban, solusi atau justru menambah masalah baru? kan begitu? menambah masalah baru bukan lagi sebagai sebuah solusi. Nah, itu pertanyaan dasar yang sebenarnya perguliran isu tentang diskursus tentang dinamika politik dan hukum ini ini ternyata juga tidak mulus. Tidak mulus. Baik dari kalangan masyarakat sipil bahkan di kalangan anggota dewan sendiri. karena penuh dengan kecurigaan sehingga sampai hari ini pun terasa masih ada distorsi distorsi tentang informasi yang terkait dengan itu. karena banyak wacana-wacana yang mengemukkan tentang beberapa pasal-pasal yang cukup krusial di dalam omnibus law ini. Oleh karena itu, sebenarnya kalau ingin membahas atau kalau ingin mendalami tentang materi dari undang-undang omnibus law itu yang isinya ribuan pasal. Itu ya cukup harus punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Karena ini pasalnya banyak sekali. Kalau kita melihat dari materi muatannya itu ada 11 klaster. Ada 11 klaster di dalam pembahasan atau isi dari RUU tentang omnibus law ini. 11 klaster. Luar biasanya. Jadi 11 klaster itu juga menyangkut semua peraturan perpundangan-undangan yang terkait dengan klaster-klaster yang dibuat. Nah, klaster pertama adalah menyangkut tentang soal penyederhanaan perizinan. Itu klaster yang klaster tentang penyederhanaan perizinan. Kemudian juga tentang persaratan investasi. Saya tidak masuk dulu dalam materinya tetapi paling tidak ini besaran. Besaran dari klaster yang masuk di dalam satu undang-undang cipta kerja itu. Undang-undang cipta kerja cipta kerja itu disingkat dengan undang-undang cilaka. Cilaka. Nah, yang ketiga soal klaster ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Klaster ini sensitif karena menyangkut perlambang. Klaster keempat itu tentang kemudahan pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha mikro. Kecil dan menengah. Serta kooperasi. Itu fokusnya di klaster yang keempat. Kemudian klaster yang kelima itu terkait dengan dukungan riset dan inovasi. Kemudian klaster ke-6 itu tentang administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan. Di semua klaster itu kemudian ada penerapan sanksi. Penerapan sanksinya seperti apa pada setiap klaster itu. Kemudian soal pengadaan tanah alih fungsi lahan pertanian pertanahan dan terkait dengan hal yang terkait dengan itu. Jadi itu kemudian yang ke-10 tentang investasi pemerintah dan percepatan proyek. Nah ini strategis nasional. Termasuk juga masuk di klaster sepenuh itu soal kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus. Baik itu nanti akan menengkut soal sanksi dan soal penghapusan amdal dan segala macam. Kemudian yaitu sebelah sini. Sebelah klaster yang ada di dalam undang-undang cipta kerja yang isinya ribuan pasal. Itu dari sisi materi yang sudah masuk dicantumkan di dalam undang-undang cipta kerja. Mengapa persoalan mengapa persoalan ini menjadi ribut saudara sekalian. Saya kira terpulang kembali juga beberapa pasal-pasal tertentu yang sudah di klaster tadi. Yang ribut ini yang banyak kan khususnya para tenaga kerja dan segala macam yang dengan menggunakan ketentuan dalam rancangan undang-undang undang-undang cipta kerja ini ada satu penghilangkan pada hak-hak dari tenaga kerja ini yang disoroti yang disoroti seperti itu. Nah berada sekalian baru saja ada satu klarifikasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari undang-undang ini dibuat dengan menjawab atau merespon kembali isu-isu liar seputar undang-undang cipta kerja ini. Baru saja dari Presiden Jokowi memberikan respon tentang tangga penundang itu. Termasuk beliau menyatakan tidak benar bahwa Amda Diyah Toskal tidak benar bahwa juti hamil di di ada juti hamil dan segala macam itu di hilangkan. Jadi dihilangkan. Jadi itu banyak yang respon dari Presiden Jokowi tentang itu. Pertanyaannya sekarang adalah nanti adalah pada benarkah norma yang dicantumkan di dalam undang-undang cipta kerja itu seperti apa yang disampaikan oleh Jokowi atau seperti apa yang direspon oleh beberapa elemen masyarakat. Ini yang perlu dipelajari. Proses atau prosedur untuk pembelajaran itu itu harus dipelajari secara mendalam. Kalaupun ada beberapa pasal-pasal tertentu yang menurut kita ada yang cukup kontroversial dan cenderung merugikan. Cenderung merugikan. Misalnya ada beberapa hak konstitusional yang dilanggar. maka itu cukup beralasan untuk kita ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu juga tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa mereka yang keberatan terhadap isi dari materi isi dari undang-undang cipta kerja itu maka silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Sekalian bagaimana kita tahu karena ini levelnya adalah undang-undang maka pengajuan tentang judicial review dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturannya di bawah Mahkamah Agung maka itu diajukan judicial review ke eh sorry kalau peraturannya di bawah undang-undang maka itu diajukan ke Mahkamah Agung karena ini undang-undang maka harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi itu ada mekanismenya ada prosedurnya intinya adalah pasal-pasal mana yang dianggap bertentangan dengan pasal undang-undang dasar gitu bisa bisa jadi tapi mudah-mudahan saja apa kita lihat sekarang sebab ada pengalaman bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya menyatakan kekuat pasal-pasal tertentu tidak mengikat lagi tetapi juga bisa bahwa pasal atau keseluruhan dari undang-undang itu dinyatakan dibatalkan atau tidak mengikat banyak bisa misalnya undang-undang nomor undang-undang kooperasi terus undang-undang 6 2004 tentang sumber daya air itu dicabut keseluruhan undang-undang sehingga undang-undang karena dicabut secara keseluruhan cacat filosofis akhirnya kembali lagi kepada undang-undang yang lama sebelum berlakunya undang-undang ketika undang-undang itu dicabut maka berlaku kembali undang-undang yang lama nah prosesnya akan seperti itu nah Jokowi selaku ya memang kalau bahasanya itu sistem ketatanegaraan tidak seperti itu bahwa pengujian substansi dari sebuah undang-undang itu dilakukan oleh mahkamah kita lihat pasal-pasal mana yang bertentangan dengan undang-undang dasar pasal mana yang ini menarik ini menjadi lahan yang bagus sekali bagi khususnya bagi kawan-kawan teman-teman yang mempelajari di fakultas hukum nah dari sekalian kalau kita melihat substansi dari dari undang-undang pencipta kerja itu itu kan ada sebelas klaster tadi seperti yang saya katakan ada sebelas klaster nah sebelas klaster itu banyak sekali muatan atau banyak sekali substansi yang terkait dengan masalah ekonomi ada investasi ada ketanaga kerjaan ada kawasan ekonomi khusus dan seterusnya ini adalah menyangkut masalah ekonomi karena salah satu tujuan tujuan dari pembentukan rancangan undang-undang omnibus law sebenarnya itu dihajatkan untuk memberikan satu lapangan kerja membuka lapangan kerja karena memang itu intinya artinya aspek ekonominya juga dominan karena itu sebenarnya apa undang-undang cipta kerja itu dibuat secara omnibus omnibus law itu memang sebenarnya tidak dikenal dalam tradisi sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system tidak tidak dikenal tetapi ini bisa saja ada praktek-praktek dalam common law system nah ini saudara sekalian rancangan undang atau undang-undang yang sudah disahkan ini memberikan penjelasan memberikan ketegasan kepada kita ternyata banyak sekali peraturan perundang-undang se-level undang-undang yang di apa ya dikebiri bahasanya itu dikebiri isinya dikebiri isinya artinya diambil secara mana yang dianggap bermasalah masuk dirangkum di dalam sebuah undang-undang omnibus law ini mungkin secara teknis secara teknik perundang-undang bisa dipertanyakan karena omnibus law ini tidak dijumpai di dalam undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang sehingga ada beberapa kalangan hukum yang kalangan hukum yang mempertanyakan kalau mau memaksakan supaya undang omnibus law ini undang-undang itu ditelapkan berubah dulu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undang itu beberapa diskusi-diskusi yang berkembang di dalam khususnya dari kalangan-kalangan hukum nah mengapa demikian saudara sekalian karena memang sebenarnya undang-undang ini kan sejak lama bulan Februari atau Maret bahkan ada beberapa lembaga bahkan dikajian-kajian dari beberapa akademisi yang memberikan kontribusi atau kritikan terhadap undang-undang ini saya lihat memang secara saya lihat secara sepintas karena belum membaca secara ada perbaikan-perbaikan dari kritikan-kritikan yang sepuluhnya yang kemudian sudah diakomodir di dalam undang-undang cipta kerja ini cuma saudara juga harus cermat membacanya supaya tidak larut atau tidak cepat terkontaminasi dengan opini dengan opini sebab apa sebab ingat ya ini kita bicara tentang hukum hukum itu bukti politik itu opini gitu ya hukum itu bukti politik itu opini jadi kalau politik itu tidak perlu bukti kalau sudah bisa tetapi kadang-kadang itu bisa menguasai seseorang itu kadang-kadang kita dibuat tumpul kita punya pemikiran karena provokasi-provokasi seperti itu hok-hok itu ya ini juga yang membuat kita semakin tidak dewasa dalam pernegara karena karena ini sekali lagi kalau pada awalnya tadi saya sampaikan bahwa persoalan hukum undang-undang itu syarat dengan muatan politik mengapa? karena sesungguhnya undang hukum itu dalam arti sempit adalah undang-undang artinya hukum itu bukan hanya undang-undang tetapi juga ada hukum adat dan segala macam hukum kebiasaan juga hukum nah dalam arti sempit itu undang-undang harap diingat bahwa hukum itu adalah undang-undang itu adalah produk politik produk politik dibuat oleh lembaga politik diproses melalui prosedur dan mekanisme politik sehingga produk hukumnya pun produk hukum politik nah ketika undang-undang itu sudah ditetapkan sahkan dan kemudian diundangkan maka politik harus tunduk kepada hukum kepada undang-undang itulah esensi dari supremasi hukum gitu sama halnya tempoh hari ketika DPR membahas tentang rancangan undang-undang KPK rancangan undang-undang KPK ada perubahan kemudian diterbitkanlah atau kemudian disetujui ditetapkan tentang undang-undang KPK ketika itu sudah mulai diundangkan dijalankan sebagai dasar hukum oleh KPK pasien pertamanya itu anggota DPR pasien pertamanya artinya justru anggota DPR itu yang memproses yang merumuskan peraturan atau undang-undang itu tetapi karena hukumnya seperti itu karena dia ditangkap dia sudah itu namanya senjata makan itulah yang melihat bahwa Dewi Keadilan itu ditutup matanya dia tidak peduli siapapun walaupun si pembuatnya sendiri jadi itu esensinya seperti nah sekarang ini kita dihadapkan pada suatu suatu produk hukum yang dilihat yang kita lihat ini seperti undang-undang cipta kerja artinya sebelum melangkah lebih jauh tentang sikap apa yang Anda harus ambil merespon situasi seperti ini saya hanya menyarankan ada satu dialog kayak misalnya kajian tentang apa sih sebenarnya materi dari undang-undang cipta kerja ini termasuk Anda juga boleh perlu untuk merespon merespon tentang beberapa opini yang berkembang tentang beberapa pasal-pasal yang kontroversial kemudian Anda baca soal begini saudara sekalian hukum itu kenapa menjadi dinamis karena dalam rangka mengidentifikasi norma hukum itu itu senantiasa kita dihadapkan pada tiga situasi pertama situasi pertama adalah kita mendapati ada sebuah norma yang kosong norma yang kosong artinya tidak ada aturannya sebuah peristiwa kejadian dan sekalian tidak ada aturannya di dalam ketentuan itu bisa jadi akan terjadi seperti itu norma yang kosong nah kemudian yang kedua bisa jadi akan muncul juga norma yang kabur nah ini norma yang kabur itu adalah sebuah norma yang bisa ditafsirkan banyak hal tentang sebuah rumusan norma yang diatur dalam itu bisa ditafsirkan macam-macam bisa jadi substansi dari materi undang-undang cipta kerja ini ada indikasi terjadi multitafsir multitafsir karena normanya kabur ada norma yang kabur nah ini ada multitafsir ada peluang bagi siapapun untuk memberikan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran dari pembentuk undang-undang nah ini pembentuk undang-undang bukan itu maksudnya tapi sebenarnya ditafsirkan secara berbeda dengan masyarakat sipil atau mereka-mereka yang berkepentingan ya berkepentingan sudah barang tentu kalau sudah seperti ini masuk pada ranah politik gitu ya seperti itu nah yang ketiga situasi atau kondisi apa ini kondisi bahwa ada norma yang bertentangan satu sama lain conflict of norm istilahnya ada norma yang bertentangan satu sama lain bisa jadi nanti undang-undang omnibus law itu bertentangan dengan baik dengan undang-undang dasar maupun dengan undang-undang yang lain seperti itu nah ini semuanya harus dilihat dilihat dicermati betul nah sehingga masing-masing kondisi itu seperti itu ada solusinya sebenarnya kalau norma kosong apa solusinya kalau norma yang kabur apa solusinya dan kalau itu norma bertentangan apa isi solusi nah itu seperti itu ini menjadi kajian yang menarik sebenarnya bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum ada satu mahasiswa bimbingan saya di tingkat doktor juga di S3 yang menulis tentang omnibus law ini tapi masih dalam proses masih dalam proses belum 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 clear ini jadi itu tapi dia membahas dari perspektif tiga lapisan ilmu hukum melihat omnibus law dari tiga lapisan ilmu hukum yaitu lapisan ilmu hukum yang apa yang filosofis teoretik dan dogmatik gitu bagi mahasiswa hukum mungkin sudah sering mendengar istilah itu nanti Pak seksiologi yang akan menjelaskan jadi itu anunya kondisinya seperti bagus anu dari sisinya nah darah sekalian apa mungkin saudara harus punya waktu khusus membahas besar tau saudara tidak tebalnya undang-undang ini tau itu kalau ketebalannya itu lebih tebal daripada pantal ketebalannya lebih tebal lagi dari pantal jadi itu luar biasa jadi anda harus punya waktu yang luar biasa mungkin seminggu membaca itu kemudian belum lagi menganalisisnya sehingga saya bukan apa ya saya merasa diuntungkan sebagai pembicara pertama itu saya hanya berbicara yang makro hanya berbicara yang makro tentang beberapa situasi seputar tentang bagaimana RU kita kerja itu didiskusikan nanti mikronya akan dibahas tentang pasal mana yang klusial kan begitu harus bagi tugas bagi tugas nanti juga saya minta Pak Haji Dedi bisa menyoroti dari aspek ekonomi dari aspek ekonomi investasinya kawasan ekonomi khususnya dan segala macam itu saya kira ada beberapa yang krusial juga disitu termasuk saya terhati mendengar Pak Faisal Basri dia membedakan tentang undang-undang lapangan undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja atau undang-undang ini maksudnya untuk memudahkan orang berusaha ini dua hal yang berbeda ini Mas Haji Dedi yang menjelaskan ini maksudnya apa membuka peluang tenaga kerja atau memudahkan orang berusaha ini karena yang kedua ini yang kedua kalau mau ditarik kepada kajian-kajian politiknya bahwa sekarang ini saudara sekalian yang namanya pemodal asing pemodal asing dalam istilahnya Pak Cokro dan para pendiri republik kapitalisme asing itu berusaha mati-matian untuk merebut atau merongrong kedaulatan negara Indonesia kita ini negara kaya kita ini negara yang luar biasa nah bagaimana cara merebut kapitalis asing itu ke Indonesia kalau dulu dia ciptakan beberapa macam NGO LSM yang berkembang di mana-mana untuk mendorong dan membuat isu-isu yang ke arah pejabat publik ke arah kekuasaan tahun 1999 itu terlalu banyak pemantau-pemilu karena itu era-era yang bagaimana runtuhnya kekuasaan politik seperti itu kalau sekarang beda kebutuhan para pemuda asing untuk menguasai republik ini melalui jalur konstitusional melalui jalur konstitusional secara politis ini apsah ini lebih strategis kalau dibandingkan dengan cara-cara pressure-pressure yang dilakukan beberapa NGO-NGO itu mengapa kita sudah contoh saja sekarang ini sudah kita kemasukan bahkan sudah masuk lewat undang-undang dasar pasal 33 ayat 4 dan selesai itu adalah salah satu kemudian penghapusan MPR penghapusan dan segala macam itu adalah salah satu salah satu apa ya salah satu yang merubah secara total undang-undang dasar kita ini punya undang-undang dasar kita ini punya sistem hukum yang kuat coba bayangkan sekarang saya berikan contoh salah satu bagaimana mereka mengacak-acak undang-undang dasar bahkan sistemnya pun sekarang tidak MPR padahal MPR itu sistem MPR artinya MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi tetapi sudah menjadi lembaga tinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang kurang lebih tidak banyaklah fungsinya hanya mengangkat presiden yang itu saja itu sudah sekalian ketika kelembagaan negara itu berubah bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi tetapi di sisi lain produk hukumnya diakui lebih tinggi daripada undang-undang yang merupakan produk dari DPR kan aneh kita ini lembaganya sama ini setara lembaga tinggi negara tetapi produk hukumnya lebih tinggi MPR itu makanya dalam struktur hirarki data perundang-undangan pasal 7 undang-undang 12 2011 nomor 1 adalah undang-undang dasar 45 nomor 2 TAP MPR yang ketika undang-undang garis milik peraturan perintah kemudian PP kemudian perpres dan perda artinya produk hukum MPR itu lebih tinggi dari undang-undang kemudian lembaga negaranya secacar kan aneh lembaga negaranya secacar sekarang ini apakah ada kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji TAP MPR itu lagi masalah ini kan jadi masalah lagi karena MPR ini sebenarnya siapa yang harus menilai mengujinya MPR hanya undang-undang undang-undang bertentangan dengan undang-undang ada lagi mahasiswa saya juga di tingkat STK yang menguji kalau undang-undang dasarnya bermasalah apanya yang kita mau uji kemana dan pakai apa yang mengujinya siapa yang menguji dan kalau memang bertentangan akhirnya bertentangan dengan Pancasila jadi termakin panjang karena undang-undang dasarnya ini sudah bermasalah padahal MK itu secara kelembagaan ditugaskan untuk mengawal konstitusi artinya dengan asumsi bahwa undang-undang dasar itu baik sudah sempurna sudah sempurna kalau sudah bermasalah begini bagaimana ini menjadi jelas sekarang setelah selesai clear undang-undang ini dimasuki oleh katakanlah kapitalisme asing itu sekarang masuk ke undang-undang lagi ini salah satu contohnya disinyalir undang-undang cipta kerja inilah pintunya kalau sudah undang-undangnya kena sempurna penjajahan secara konstitusional ini kalau dari perspektif politik dan semuanya itu harus betul-betul juga harus diwaspadai sebagai bangsa dari perspektif apapun tetap saja kita harus bisa pertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan kalau bahasa orang-orang self-best itu harus tetap harus dijaga kan begitu begitu kan kemandirian itu harus betul-betul itu dari sekalian hal-hal yang bersifat makro tentang beberapa perkembangan seputar tentang undang-undang cipta kerja yang saya sampaikan saya kira itu tak diskusi atau pemicu diskusi dari perspektif makro saya persilahkan nanti Pak Seksyu yang akan membahas lebih lanjut silakan kepada moderator terima kasih Assalamualaikum Selamat malam Terima kasih Pak atas pemoparannya tadi dari hal basic kemudian hal-hal yang teknis kemudian masuk ke hal substansi dan bagaimana pembacaan beliau pembacaan terkait undang-undang omnibus law ini terhadap realitas kemudian apa yang menjadi dampak saat ini itu dalam skema makro tadi menyentuh aspek politik dan ekonominya juga sedikit tadi sehingga teman-teman sekalian kita betul-betul melihat bahwa neokolonalisme yang saat ini coba untuk masuk itu sedang bertahap untuk merunggung bangsa ini sehingga bagaimana pembacaan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Seksio kepada Bapak waktu dan tempat saya persilahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya tadi sudah Prof. Gatud sudah membuka dengan cukup baik ya memang dalam kondisi saat ini ketika RU Cipta Kerja ini disetujui DPR pasti akan ada pro kontra ternyata banyak yang kontra khususnya dari para dalam hal ini adalah pemangku kepentingan maupun dalam hal ini adalah pihak-pihak yang akan terkena dampak langsung nah sebelum melangkah lebih jauh saya perlu jelaskan dari ketentuan masalah 20 undang-undang dasar jadi posisinya begini RU Cipta Kerja itu kemarin itu memang usulan dari pemerintah dalam hal ini adalah presiden yang menugaskan beberapa menterinya sekaligus bahkan hampir semua MENCO itu turun langsung dan posisinya mulai dibahas atau diusulkan ke DPR pada bulan Februari dan pada waktu itu memang kita dalam masa pandemi meskipun disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi itu bilang sudah puluhan kali ada rapat untuk membahas tentang DIM dari Rencana Undang-Undang Cipta Kerja ini nah posisi sekarang adalah dengan kemarin disahkan oleh DPR kan banyak pertanyaan karena selama ini kita belum pernah melihat misalnya draft naskah RU yang utuh bahkan misalnya terakhir ketika waktu itu disetujui banyak anggota DPR yang belum menerima naskah tersebut karena apa ada percepatan harusnya baru disahkan tanggal 8 tetapi kemudian pada tanggal Sabtu tanggal 3 itu diajukan untuk disetujui nanti pada tanggal 5 akhirnya proses untuk sosialisasi ataupun menyiapkan itu tidak ada dan yang patut kita pertanyakan adalah sampai saat ini juga dari balet bilang masih menyisir misalnya ada kesalahan ketik atau apa apa dan ini pasti akan memberikan membuka misalnya bahwa kita mencurigai bahwa jangan-jangan ada pasal-pasal tersipan yang dulu pernah terjadi pada waktu undang-undang tentang rokok ya kalau tidak salah tentang tembako yang dulu ada penyelundupan nah kembali ke situ bahwa karena ini baru disetujui DPR undang-undang itu yang mengesahkan adalah undang-undang itu yang mengesahkan adalah DPR dan Presiden mohon maaf suaranya hilang-hilang tadi agak hilang udah 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 masuk oh ya ya oke mohon maaf tadi mungkin jaringan jadi posisi apa posisi sekarang setelah disahkan oleh DPR jadi posisi kita tuh ada perubahan di tata negara bahwa dulu itu yang punya hak untuk membuat undang-undang adalah di pemerintah nah sekarang itu posisinya adalah sejajar dimana DPR yang mengesahkan undang-undang dan akan disetujui bersama nah dalam posisi kemarin adalah baru disetujui oleh DPR disetujui untuk menjadi undang-undang ya nah memang masih ada waktu sesuai ketentuan pasal 20 maupun pasal undang-undang 15 tentang perbentukan peraturan perundang tangan tahun 2019 perubahan dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya jadi memang kalaupun misalnya nanti setelah disahkan oleh Presiden-Presiden tidak membukuhkan persetujuan utama tangan undang-undang itu otomatis berlaku nah dalam hal ini makanya ada banyak yang mendorong untuk misalnya diterbitan yang berpu karena apa kondisinya ini tidak bisa misalnya kita nanti serahkan proses dalam MK nah nanti saya akan singgung mengapa demikian karena begini undang-undang cipta kerja ini adalah semacam apa ya memang semacam sepertinya ingin dijadikan legasi oleh Presiden Jokowi karena pada pidato pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi menyatakan bahwa akan mengajak DPR untuk membahas rancangan undang-undang cipta kerja dan rancangan undang-undang untuk pemberdayaan UMKM nah hal ini kemudian di Januari pada saat di depan MK Jokowi menyatakan bahwa meminta dukungan MK untuk nanti membahas undang-undang cipta kerja sebenarnya ini ada kontek of interest kenapa karena undang-undang cipta kerja pada saat itu Januari belum diajukan karena baru prosesnya adalah di bulan Februari tetapi di depan MK Jokowi menyatakan meminta dukungan agar undang-undang cipta kerja nanti disupport oleh MK lalu apa yang terjadi setelah itu ternyata pemerintah juga mengusulkan revisi undang-undang MK yang dimana misalnya ada pasal provisial mengenai masa jabatan hakim yang dulu adalah bisa maksimal dua periode tapi tetap ada fit and proper test sekarang adalah 15 tahun dengan umur minimal hakim konstitusi adalah sekitar 50 atau 55 dan itu berlaku sekarang tidak berlaku misalnya menunggu hakim konstitusi yang sekarang pernah tugas nah hal-hal semacam ini mengkhawatirkan misalnya sudah ada desain awal untuk membarter misalnya bahwa nanti prosesnya itu setidaknya aman di MK nah ini yang menjadi dilematis kita mau memposisikan itu seperti apa karena ternyata bahwa di periode kedua ini Jokowi sepertinya confident ya confident karena apa dia pegang politik 7 dari 9 partai sudah di tangan jadi hitungan apapun itu dia sangat confident termasuk dari revisi undang-undang KPK revisi undang-undang Minerba terus revisi undang-undang MK yang berjalan kemarin misalnya undang-undang KPK ketika didemosan begitu keras sampai terakhir juga gak keluar perpu akhirnya KPK misalnya seperti sekarang nah dalam konteks ini mengenai undang-undang cipta kerja memang kalau bisa dilihat pemerintah terkesan atau dengan DPR ya terkesan misalnya terburu-buru atau bahkan memang sengaja misalnya dalam masa pandemi ini mempercepat proses itu bayangin undang-undang yang tadi sudah disinggung Prof. Gatot dia ada 11 kluster dia mengubah sebagian isi dari 78 sampai 79 undang-undang dia berisi 1200 pasal dibahas start mulai bulan Februari ini sekarang di bulan 10 masih di awal dan itu disetujui tanpa misalnya membuka partisipasi publik sesuai ketentuan tadi undang-undang nomor 15 tahun 2019 dimana misalnya partisipasi publik itu juga diperlukan karena apa undang-undang cipta kerja ini meskipun misalnya disitu tadi ada 11 kaster tapi pembahasannya atau semacam apa pembahasan maupun bahasanya adalah belanja masalahnya tidak pernah dibuka jadi ini yang menjadi problem ketika misalnya hal itu sudah diingatkan oleh banyak pihak baik dari kluster tenaga kerja misalnya dari buruh maupun pendidikan tapi ternyata tetap dibahas dan bahkan kemudian disetujui nah itu yang menjadi problem bahwa sejak awal rancangan undang-undang ini sampai dengan pembahasan bahkan sampai persetujuan ini tidak mengajak aktivitas di publik jadi ada cacat formil disini nah kita bisa masuk ke sana bahwa ada cacat formil karena apa partisipasi publik gak pernah dibuka bahkan di Tenggara itu naskah akademiknya itu disusulkan atau sejak awal itu belum ada karena apa bayangin ini sebuah rancangan undang-undang yang mengubah sekian jumlah undang-undang ternyata pengantarnya atau semacam narasi naskah akademiknya itu halnya sifatnya global sekarang misalnya teman-teman bisa baca beberapa semacam possession paper dari pemerintah menjelaskan mengenai alasan undang-undang ini membuka lapangan kerja posisi sekarang misalnya angkatan kerja yang setiap tahun hampir 2-3,5 juta jadi sifatnya adalah ya itu tadi Prof. Gatot sudah menyinggung Pak Faisal Basri yang menyatakan apakah ini adalah undang-undang untuk membuka lapangan kerja atau kemudahan untuk berinvestasi itu problem jadi ada problem pertama adalah penyusunan RU Omnibus Law atau cipta kerja ini sejak awal sampai dengan pembahasan tidak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara formil RU Cipta Kerja ini cat-cat formil karena sejak penyusunan naskah sampai dengan pembahasan tidak menyebarkan publik coba dicek ketika ketua badan legislatif menyatakan ada 64 kali pembahasan dia bilang pembahasan dari hari Senin sampai minggu tidak ada libur kita bisa cek apakah itu membuka partisipasi publik tidak kita cek misalnya apakah ada masukan dari masyarakat tidak atau kelompok masyarakat tidak atau berdasarkan kelompok klaster itu tidak ada tiba-tiba ketika ada pembahasan di bulan Oktober awal Oktober tahu-tahu di hari Sabtu dinyatakan sudah melewati pembahasan tahap satu sampai terakhir kemarin juga mungkin kita lihat bahwa dramatisnya waktu pengesahan memang bahkan ada dua fraksi yang mencoba menanyakan mana sih naskahnya yang mau kita ketahui hari ini atau mereka meminta untuk defaulting itu tidak setujui akhirnya adalah sifatnya itu tadi langsung dihitung saja yang lebih banyak menetujui karena ada tujuh fraksi di DPR yang menetujui omnibus law enam menetujui sepenuhnya satu PAN menetujui dengan syarat dan dua fraksi menolak yaitu PKS dan Demokrat nah ketika posisi dalam seperti itu memang kita perlu untuk mempertanyakan kenapa sih buru-buru kenapa sih dalam kondisi pandemi yang misalnya kita harus apa harus jaga jarak harus tidak boleh berkumpul tiba-tiba ada semacam undang-undang ini yang ternyata memang isinya sangat luar biasa memang ketika ada pertanyaan misalnya apakah teman-teman yang memprotes itu sudah membaca kita balik saja apakah dalam hal ini DPR misalnya yang menjadi mitra membahas untuk undang-undang ini sudah membaca secara-cara seluruhan saya menyaksikan karena apa dalam biasa waktu penyusunan legislasi kita ingatlah tiap awal tahun bahwa yang masuk dalam prolegnas itu sekian undang-undang ternyata capaian setiap tahun itu paling berapa persen paling misalnya 20-30 persen dari target misalnya target tahunan itu bisa 80-90 bahkan ada yang kadang mendekati 100 undang-undang ternyata yang ketika dalam satu tahun yang berhasil dibahas atau disetujuin jadi undang-undang ataupun revisi paling berapa berapa belas misalnya paling banyak itu yang menjadi problem kenapa misalnya ini tiba-tiba dibahas yang kesannya adalah siluman begitu tiba-tiba terus sudah selesai selesai berkaitan dengan materi memang kami dalam hal ini karena dengan keterbatasan waktu maupun juga keterbatasan misalnya kita harus melihat kluster dan juga ada beberapa masukan misalnya coba tunggu aja penjelasan dari beberapa kementerian yang terkait misalnya kalau sesuai kluster tapi kalau melihat seperti itu adalah sifatnya adalah jadinya adalah sosialisasi bukan misalnya adalah pembentukan undang-undang yang misalnya membangun partisipasi publik nah kedua mengenai materi ini saya akan menggarisbawahi bahwa di materi undang-undang cipta kerja ini berpotensi bertentangan dengan undang-undang dasar 45 khususnya pasal mengenai otonomi daerah kenapa undang-undang cipta kerja ini mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota karena apa berdasarkan ketentuan masalah 18 ayat 5 undang-undang 45 seperti pemangkasan beberapa kewenangan yang misalnya masalah perizinan itu semua kembali ke pemerintah pusat nah hal ini menjadi problematik karena apa sejak kita apa 98 misalnya dalam turunnya order baru itu kan kita salah satu tundukannya adalah otonomi daerah dimana daerah itu diberikan kewenangan untuk bisa memberdayakan daerahnya dalam kabupaten kota maupun provinsi meskipun sampai sekarang memang ada problem misalnya otonomi itu diletakkan dimana sih apakah antara kabupaten kota atau provinsi nah hal ini pasti bertentangan karena apa beberapa hal itu izin misalnya sekarang seolah-olah dengan undang-undang cepat kerja itu niatnya memang bagus disederhanakan misalnya karena seringkali itu kan salah satu problem bahkan banyak sekali mulai survei CODB SEO doing business bank dunia itu sering misalnya bahwa salah satu problem adalah problem masalah kembang-indihnya ketentuan peraturan misalnya atau penegakan hukum cuman ini mau dipotong masalah perizinan tetapi diambil misalnya kewenangan yang lebih besar di pusat nah ini akan menjadi problem kenapa karena kita sudah melakukan otonomi daerah bahwa daerah juga punya kewenangan sudah ada pembagian kewenangan misalnya apa sih yang menjadi kewenangan pemerintah pusat apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah nah itu yang coba disimpangi dilompati pemerintah pusat pasti ini akan ada problem karena apa ketika ini mengambil atau bertentangan dengan otonomi daerah pasti akan menjadi hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan nah ini nanti misalnya bisa dielaborasi bahwa sekarang itu bukan menjadi syarat tetapi semacam apa ya hanya kelengkapan administrasi nah kan pada waktu undang-undang lingkungan itu kan menyiaratkan kalau industri itu ketika mau dibikin misalnya itu kan ada studi dampak lingkungan misalnya apa yang apa yang gak bisa diproses misalnya semen yang di di kendeng itu misalnya kan itu kan proses ambelnya memang tidak bisa bisa keluar seperti ini seperti ini mau dipangkas bahwa syaratnya menjadi syarat administrasi bukan syarat misalnya yang disaratkan untuk itu menjadi syarat mutlak sebelum industri itu dibuka dua misalnya hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi nah itu kan selama ini kan juga ada domain daerah dalam hari ini khususnya Kabupaten Kota maupun Kopim Sinan ini mau ditarik ke kewenangan pusat terus ada di pangkasnya kewenangan ketelaga listrikan misalnya itu semua juga akan kembali ke pemerintah pusat memang satu sisi niatnya mau mangkas tetapi dalam hal ini memangkas itu malah justru mengambil kewenangan daerah yang sudah diberikan melalui otonomi terus misalnya ada lagi juga hilangnya memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus nah kawasan ekonomi khusus itu sebelumnya kan misalnya ada domain pemerintah pusat yang ke daerah nah sekarang mau ditarik ke pemerintah pusat yang perlu menjadi pecatatan juga bahwa undang-undang cipta kerja ini mereduksi prinsip perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan tadi ya yang sudah saya singgung gitu ya jadi apa yang perlu kita garisbawahi juga termasuk tadi kenapa sekarang itu banyak buruh yang misalnya bereaksi sangat keras ya dia menggalang demo hampir di semua kota daerah provinsi nah karena apa ya itu tadi undang-undang cipta kerja ini selain berpotensi melanggar ketentuan masal 23 ayat 4 undang-undang dasar 45 juga dia mereduksi jaminan konstitusional setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik berdasarkan ketentuan masal 28 ayat 1 ya misalnya apa menghapus izin usaha perkebunan dengan mekanisme amdal analisis dan manajemen risiko hasil rekaya genetik menanggulangi kebakaran terus kedua misalnya menghapus batas ketentuan minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk daerah aliran sungai dan atau pulau sehingga kawasan hutan dapat dipergunakan untuk kegiatan berusaha yang mengabekkan upaya pelestarian lingkungan hidup nah ini kan misalnya justru akan ada kekhawatiran bahwa dimana masa depan kita Indonesia tidak ada jaminan misalnya 30% itu dilestarikan posisi sekarang aja misalnya tambang maupun sawit aja sangat dalam artian tidak memperhatikan lingkungan nah ketika cipta kerja ini disetujui dan pasalnya ada seperti itu tidak ada minimal misalnya 30% untuk melindungi das pasti akan semakin rusak dan ini yang menjadi apa keberatan dalam hal ini para kepentingan dalam hal ini adalah selain brus juga teman-teman yang konsen kepada isu lingkungan kenapa Indonesia dulu bisa dikatakan adalah harapan misalnya disitu kita punya hutan tropis yang sangat luas di Kalimantan ternyata juga kita gak bisa melindunginya luasnya semakin mengecil karena apa kita tertarik kepada misalnya hal-hal yang sifatnya ekonomis tetapi merusak lingkungan sawit nah sawit itu meskipun secara ekonomis misalnya dianggap bisa mendapatkan apa keuntungan atau membantu perekonomian daerah tapi di sisi lain sawit itu menyebabkan air itu apa ya hilang ya saya pernah dampingi dulu waktu itu tahun sekitar 2007-2008 ada semacam di Aceh yang dimana dulu daerah lingkungannya itu asri gitu masih banyak binatang-binatang nah ketika perusahaan sawit masuk itu airnya habis terus kemudian binatang-binatangnya juga berkurang karena apa sawit itu menyerap air dia bikin kanal-kanal segala macam akhirnya akses air warga juga berkurang kita sempat laporkan pada waktu itu ke baris krim misalnya mendampingi warga waktu itu gubernurnya Aceh masih yang sempat kena kasus KPK itu yang kemarin itu sempat bergurir meskipun dilimpahkan ke Polda Aceh nah itu contoh misalnya kalau kita misalnya membuka investasi dalam hal ini industri tetapi tidak memperhatikan lingkungan kenapa sawit itu tadi merusak dia sifatnya itu menyerap air dia merusak ekosistem lah itu yang terjadi nah hal lain yang misalnya mengenai apa yang perlu kita perhatikan di undang-undang sifat kerja adalah dalam hal ini tadi mengenai mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hidup kerja berdasarkan ketentuan pasal 28D undang-undang dasar 45 nah ini yang sekarang sedang diperjuangkan oleh teman-teman buruh karena apa ternyata dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu beberapa pasal juga akan berubah dengan undang-undang kita kerja ini setelah disahkan misalnya upah minimum itu tidak lagi diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak tetapi berdasarkan kondisi pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah serta ketenaga kerjaan terus masalah apa pesangon misalnya ada penurunan yang dulu jumlahnya misalnya bisa sampai 32 kali gaji bisa sekarang itu maksimal 25 dengan rincian 19 di tanggung pengusaha 6 dari BPJS yang misalnya juga ketika ditanya formulasinya seperti apa dari BPJS juga pasti akan kesulitan misalnya seperti itu mengenai kenaikan pengaturan jam lembur kerja nah sekarang misalnya ada ketentuan yang dianggap nanti misalnya dalam seminggu itu hanya satu kali libur kerja terus masalah pemotongan cuti misalnya yang cuti tahunan termasuk juga ada yang cuti yang lain nah menghilangkan ketentuan istirahat panjang yang sebelumnya diatur secara ketat nah kenapa dulu itu diatur karena memang kalau kita ingat pada waktu proses pembentukan undang-undang ketentuan kerjaan itu tahun 2003 itu prosesnya juga melibatkan partisipasi dari buruh pada waktu itu dan waktu itu juga sama seperti ini dan itu memang yang upaya maksimal nah sekarang malah itu dikembangkan lagi atau dikurangkan oke mengubah ketentuan uang persangon dan uang pengerakan jadi lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan nah ini ini juga yang terjadi jadi sekarang itu bahkan ada ketentuan dalam PKWT itu tidak ada batas waktu dulu kan ada batas waktu ya dimana misalnya adalah maksimal dua kali dalam satu tahun itu sudah maksimal terus harusnya sudah diangkat makanya kan seringnya kan kalau yang kontrak itu kontraknya setahun diperpanjang diperpanjang nah ada yang ketentuan ini nanti misalnya sekuensinya kalau menurut undang-undang kerjaan itu tadi kalau misalnya ada PHK jika ada ngasih pesangon termasuk memberikan hak cuti ada uang bonus segala macam kan seperti itu nah itu secara apa dari sebesar ya dalam beberapa poin meskipun klaster yang lain masih banyak misalnya sekarang misalnya yang paling muncul adalah masalah klaster ketentangan kerjaan nah belum lagi kemarin juga ternyata muncul klaster pendidikan meskipun hanya satu pasal padahal pada waktu pembahasan dinyatakan bahwa klaster pendidikan itu akan dikeluarkan ternyata juga ada masalah perizinan juga masih ada belum lagi yang lain nah dalam konteks seperti ini memang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan langkah misalnya tadi profesor sudah sampaikan bahwa sebaiknya memang selain kita dalam hal ini adalah rumah penelah yang misalnya safe gesture ya kita punya tadi ada prinsip-prinsip kebangsaan keagamaan dan kemerihatan kita juga perlu untuk misalnya melihat dalam hal ini dalam konteks spektrum yang lebih luas kenapa ini akan menjadi medan perjuangan kita khususnya masyarakat karena kita melihat bahwa kalau sering nih ada kan ada teori yang mendudukan itu pendudukan negara pasar dan rakyat atau masyarakat itu dalam segitiga nah posisinya sekarang itu negara dan pasar itu penduduknya lebih besar daripada masyarakat atau rakyat akhirnya apa ya karena negara lebih pro-plasar pro-investasi liberal hak-haknya rakyat itu yang dikurangi mulai dari yang tadi ya tenaga kerja mulai dari yang tadi misalnya hak memiliki lingkungan yang baik ambil dihilangkan segala macam nah akhirnya ini negara pro-pasar yang akhirnya dia lebih kuat posisi negara dan pasar lebih kuat yang dikorbankan sekali lagi adalah rakyat atau warga negaranya dan ini yang akan terjadi kalau undang-undang kita kerja ini mulai diperlakukan kita lihat saja lah banyak apa banyak persoalan-persoalan yang misalnya tidak bisa apa dijawab misalnya dengan undang-undang cipta kerja ini jadi asumsi pemerintah itu dengan ini kondisi covid pandemi ini dengan dia menggencot investasi sekarang juga agak sulit kenapa secara global itu semua negara itu bahkan pertumbuhannya minus atau kalau yang misalnya dalam zero itu sudah cukup bagus ada yang memang bagus kayak Vietnam memang ada banyak faktor misalnya Vietnam sekarang menjadi semacam negara industri di ASEAN sudah meninggalkan Jawa Indonesia bahkan dia juga bersaing dengan Thailand ataupun dengan yang lain itu tadi banyak hal misalnya birokrasinya bagus terus perizinannya akhirnya banyak faktor yang memindahkan ke sana jadi kita tidak bisa serta-merta misalnya dalam kondisi pandemi ini global juga menurun akan mengencot investasi kenapa ini secara global juga ekonomi lagi menurun jadi takutnya misalnya ketika cipta kerja ini jadi undang-undang dalam hari ini sudah di DPR dan nanti Presiden bersama ternyata pemerintah meskipun ada demo banyak juga tidak mengeluarkan perpuk akibatnya apa tadi harapan misalnya investasi masuk kondisi secara global seperti ini juga tidak maksimal juga jadi nanti ibaratnya begini yaitu tadi kita misalnya dalam hal ini kita ekonominya sakit tapi salah treatment obatnya dengan membuka investasi peluang memberikan tetapi hal-hal yang lain dikurangin nah ketika itu yang terjadi misalnya kita berharap bahwa saya sih melihat bahwa harusnya Presiden juga mendengar para pembisiknya bisa memberikan masukan bahwa sebenarnya tidak perlu buru-buru untuk menetapkan undang-undang cipta kerja atau omimbus kenapa bangun ruang diskusi kita rindulah misalnya sosok Presiden yang misalnya dulu katanya waktu zaman wali kota Solo ketika mau menggusur menata PKL itu sampai 39 40 kali misalnya hal-hal itu bisa dilakukan karena kenapa ketika ini sudah berlaku dan pemerintah sangat confident ini nanti akan membantu atau memulihkan ekonomi ternyata misalnya ternyata investasi juga tidak masuk khawatirnya apa jadi tadi kita sudah masuk ke masa resesi perekonomian tidak membaik ada COVID takutnya itu tadi gesekan-gesekan yang misalnya menolak RO ini semakin meluas dengan masa masih ada sampai waktu sampai 30 hari sampai tanggal 5 November kalau memang itu tidak disetujui atau disahkan Presiden atau dibukit tanda tangan kan undang-undang itu otomatis menjadi berlaku undang-undang sebenarnya ini masih ada waktu calling down kita jadi kita sudah masuk masa pandemi COVID nanti ternyata dengan demo-demo itu juga ada korban sorban ada korban jiwa termasuk juga nanti lejakan kluster COVID justru akan menambah permasalahan di sisi lain jadi jadi itu yang perlu kita ke pemerintah kalau yang langkah yang langkah konstitusional yang perlu kita ini kita harus siapkan misalnya demo-demo yang kemarin puncaknya tanggal 8 dan mungkin misalnya buruh juga akan konsolidasi lagi meskipun beberapa perwakilan buruh diminta untuk ketemu presiden misalnya saya ikhbal kita harus pada tujuan utama misalnya langkah yang bisa kita lakukan melalui MK lakukan uji formil maupun material nanti tetap dengan misalnya kita tunggu penomoran undang-undang ini karena apa kita juga nanti juga berharap misalnya memang kita dorong langkah ini termasuk kita dorong juga kemungkinan kedua yaitu mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan berhakunya undang-undang pemimpin selalu cita kerja ini karena apa kalau dengan perpu misalnya pasti kemungkinan akan calling down cukup besar kalaupun misalnya menunggu pemerintah mengeluarkan perpu dan kita harus mengajukan uji material pasti itu kan butuh proses dan ini bayangin ada 78 atau 79 undang 78 undang-undang yang diubah secara langsung maupun tidak langsung melalui undang-undang cita kerja ini pasal-pasalnya ada yang berubah nah ketika kita akan mengajukan uji material ini pasti akan membutuhkan waktu bayangin pasti nanti tiap-tiap yang dirugikan atas pasal ngepun cluster tertentu akan mengajukan ini bayangin nanti kita tunggu proses persidangan di MK makan waktunya berapa lama bahkan kemarin ada teman yang bilang ada perkara yang sudah berjalan satu tahun juga belum diputus mengenai uji material undang-undang PPK nah ketika misalnya kalau hanya sekarang kan coba digiring ke arah sana ya silahkan uji ke MK padahal di sisi lain kita juga kalau kita orang yang hukum mensetnya misalnya dari awal sebenarnya undang-undang ini bercasat prosedur misalnya kenapa kita harus mengikuti harus membawa tegiat konstitusional karena memang dari awal ini prosedurnya itu banyak yang ditabrak masalah tadi loksor juga bingung omnibus law itu banyak bukan di sistem hukum yang berapa kontinental dia diterapkan ada di Amerika Serikat Kanada Filipin Vietnam nah sepertinya memang presiden ini terinspirasi apa yang dilakukan di Filipin Filipin tapi ini sudah kejadian 30 tahun lalu lebih lah zaman korasyon aku ini sama ini ada omnibus law tentang bagaimana misalnya meningkatkan investasi nah seperti itu nah cuman memang niatnya mungkin misalnya untuk bagaimana sih merevisi undang-undang yang banyak sekaligus tapi caranya prosesnya terus partisipasinya yang tidak dibuka akhirnya ya orang menjadi antipati terhadap undang-undang ini nah itu yang terjadi sekarang nah apa dan posisinya sekarang misalnya kemarin memang bisa dikatakan kenapa diajukan terus DPR sudah reses dan sampai satu bulan lagi baru ada sidang nah misalnya mungkin bisa kita baca ini kemungkinan bisa by design karena apa ketika mau demo segala macam DPR-nya nggak ada reses tujuannya ke istana negara misalnya istana negara presiden juga lagi tunjungan kerja jadi semua akhirnya ya itu tadi tidak ada yang coba calling down dan ini misalnya sudah banyak pemerintah daerah dan DPRD yang mengirimkan atau meneruskan aspirasi dari misalnya gubernur DKI gubernur apa gubernur Jabar gubernur Jateng gubernur Sumbar EJS gubernur Kalsel sama di daerah itu sudah banyak gubernur Kalimantan Barat ya kalau nggak sama Kalimantan Tengah sama sudah banyak yang mengusulkan pemerintah untuk menggaji lagi kenapa karena ini kalau misalnya eskalasinya nggak turun dan pemerintah ngotot misalnya tetap takutnya padamu ini terus berkelanjutan justru malah itu tadi recovery kita dari COVID terus teramanya terus misalnya perekonomian justru ya akan semakin terpuruk karena apa pemogokan kerja segala macam juga akan semakin banyak nah harapannya sih ini pemerintah menimbang-imbang kalau memang nggak ya mau nggak mau ya memang harus dilawan dengan beberapa cara ya tadi melalui jalur konstitusional kita melakukan uji material tadi juga Prof juga singgung bahwa demo itu kan salah satu untuk presur ya presur untuk misalnya dalam hal ini pemerintah apa mengikuti kemauan dari dalam hal ini adalah misalnya ya banyak misalnya dari kita mahasiswa atau buruh atau beberapa yang lain itu yang bisa saya sampaikan nah mengenai hal-hal yang sifatnya apa poin-poin yang sifatnya cipta kerja yang secara spesifik misalnya nanti kalau ada bisa kita bahas mungkin bisa kita bahas tapi karena memang melihat apa tebalnya tadi yang undang-undang itu sekitar ada yang dua versi ada yang 905 halaman ada yang 1000 lebih 1200 pasal 11 klaster 78 atau 79 undang-undang yang dirubah pasti kita butuh waktu untuk mencernanya jadi pada akhirnya memang ya itu tadi kita tidak bisa misalnya menyalakan 1% kejolak yang di awal ini misalnya yang memang mereka taunya ini undang-undang kita kerja akan seperti ini dan memang faktanya diisinya juga seperti itu gitu ya mengenai apa khususnya kaster kerjaan banyak yang yang inilah banyak yang dirugikan lah misalnya UM yang misalnya khusus mengenai apa industri itu kayak misalnya UM di sekitar Jabodetabek atau Jawa Barat kan paling tinggi Karawang karena ada Pak Bekto Yuta di sana gak mungkin dia akan mengikuti UMK di situ atau UMP Jawa Barat karena pasti lebih rendah seperti itu ketika dikembalikan kepada lagi perhitungan ekonomi inflasi nah itu nah kaitan dengan ini ya apa saya sampaikan yang terakhir ya perjuangan kita untuk terhadap undang-undang kita kerja ini masih panjang kalau memang ini nanti pemerintah dia menghubis dengan menerbitkan perpu harapannya sih terbit perpu untuk bisa paling tidak polindon menunda keberlakuan undang-undang ini sosialisasi terus nanti perbaikan segala macam yang kedua ya uji material maupun formil ke MK meskipun misalnya banyak yang skeptis tapi saya harap bahwa MK itu kan fungsinya kan ya selain penafsir konstitusi guardian of konstitusi menjaga konstitusi juga kan dalam hal ini adalah itu tadi dia itu kan dalam uji material kan sifatnya adalah dia mengkaji undang-undang ini melanggar undang-undang masyarakat enggak nah lihat aja dalam aspek materialnya aspek formilnya materialnya jelas banyak yang melanggar kan tadi mereduksi beberapa undang-undang yang telah mengatur sebelumnya bahkan bertentangan misalnya bahwa termasuk jaminan hak kerja itu kan hak dasar ya itu coba untuk disimpangi misalnya dengan masalah PKWT yang tidak ada kata mungkin itu kenapa misalnya buruh merespon paling keras ya karena ini mungkin itu sebagai sebuah pengantar kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ya ya apa misalnya waktu dari kita Senin undang-undang disahkan meskipun mengikuti perkembangan ya sampai sekarang kita ini baru mungkin hari keempat dari undang-undang disahkan dan saya kira pasti akan semakin banyak nanti loophole-loophole lubang-lubang yang kita temukan di undang-undang orang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Eksio atas pemaparannya tadi sampai dengan penurunan ke aspek yang lebih spesifik terkait problematika undang-undang Omnibus Law ini garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa yang butuh teman-teman ketahui menyambung yang disampaikan Prokuratau tadi bahwa ada satu acuan bagaimana kita memahami tentang Omnibus Law ini ada tiga kerangka tadi yang coba disampaikan bahwa bagaimana kita memahami tentang konsep negara yang kedua pasar dan yang ketiga adalah masyarakat nah berangkat dari tiga kerangka ini kita bisa melihat bahwa bagaimana pengesahan yang sangat terburu-buru yang semestinya bagaimana pengesahan itu butuh waktu panjang dan dikaji butuh banyak partisipasi pihak sipil masyarakat juga akademisi tidak dilakukan dengan sepenuhnya hingga tadi kalau kita mengangkat ke tema tentang cacatnya demokrasi soal Undang-Undang Omnibus Law ini tadi sudah analisis secara makro dan mikronya sampai dengan bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil selanjutnya ketika ada yang ingin bapak-bapak ibu-ibu atau teman-teman sekalian tanyakan nanti langsung crash hand kemudian di-unmute kemudian menanyakan langsung dengan catatan akan ada waktunya teman-teman 30 detik bisa menanyakan saya persilahkan monggo teman-teman yang ingin bertanya silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan menyambung pembahasan tadi ya saya sedikit menyambung sebelum ada yang menanyakan bahwa kami pernah mengadakan juga soal di bedah buku bedah buku yang kaitannya persis dengan situasi kebangsaan saat ini dari buku terbitan penerbit penelek anomali kedaulatan rakyat dalam undang-undang 1945 pasca amendement teman-teman disana akan digambarkan soal ini ya bagaimana soal problematika yang disampaikan oleh Prof. Blato tadi tentang kedudukan MPR yang sampai saat ini kita bisa melihat bahwa eventetan tentang skema neo-kolonialisme untuk menjatuhkan Indonesia kita tidak dengan fisik-fisik lagi tapi dengan skema ekonomi itulah bentuk penyejahan baru kita pun yang kedua soal alam tadi yang disampaikan tentang muatan materi di catatan kritis Omnibus Law kita mengangkat ini ya satu pandangan dari pemikir Capra beliau melihat bahwa hal penting untuk kita melihat bahwa jangan sampai kesadaran kita tentang lingkungan itu hilang ketika itu hilang jangan salahkan ketika kita bahkan habis-habisan dengan hasrat kita untuk mengeksploitasi alam dan kita tidak pandang bulu melihat semua itu nah itulah yang menjadi problematika pokok di kebangsaan saat ini khususnya di undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan munggu teman-teman kita bincang kebangsaan silahkan saya mau bertanya Kak ya silahkan sebelum nanti yang kedua ada kawan Atma ini yang telah present silahkan yang bertanya saya mau bertanya pada Bapak saya sejuruh tadi tadi sempat di akhir pembahasan membahas soal DPR ini terlalu terburu-buru untuk mengesahkan UU-nya nah saya sempat melihat di suatu forum ini karena Pak Presiden Jokowi itu sempat di awal-awal mengatakan bahwa DPR ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan selama 100 hari nah apa itu bisa menjadi alasan DPR terburu-buru untuk mengesahkan RUU-nya dan tidak membahas kepada apa masyarakat lain gitu seperti itu Kak terima kasih baik terima kasih Santi atas pertanyaannya mungkin ditunjukkan ke siapa tadi ke Prof. Gatot atau Pak Seksio Pak Seksio oh iya bahwa Pak ya tadi misalnya saya singgung memang kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang kayaknya memang menjadi legasi atau misalnya mungkin menjadi apa ya mau jadi tinggalannya Presiden Jokowi karena apa periode kedua pada waktu pelantikan sudah disinggung bahwa dia akan mengajak DPR untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang untuk perlindungan atau pemberdayaan UMKM nah pas itu Januari dia ada forum dengan MK bilang mohon supportnya untuk pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja meskipun ini ada konflik of interest karena kan pasti Undang-Undang ini ketika nanti dibahas ataupun disetujui akan ketika banyak yang tidak sepakat dengan isinya akan menguji itu UMK nah kemudian surat di Februari Presiden Guadana DPR untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja Om Nindus Law memang 100 hari dari kemarin misalnya bisa dihitung lewat tapi kan kita melihat bahwa DPR itu kan masa kerja sidangnya itu kan ada di bagi-bagian misalnya ada masa sidang 1, 2 terus ada reses segala macam dan ditambah ketika misalnya pandemi ini proses untuk membuka partisipasi itu tidak ada ya ya memang akhirnya seperti itu tadi sudah benar dikatakan bahwa bisa jadi karena targetnya apa sudah mepet akhirnya diburu-buru pembahasan semua sudah ngasih masuk bahkan dua ormas terbesar NU dan Mawadiyah juga menyampaikan tapi kan dinyatakan itu saja jadi ketika sudah dinyatakan tanggal 8 akan paripurna tiba-tiba ada percepatan Sabtu itu tanggal 3 itu sudah persetujuan tahap 1 yang misalnya itu sudah selesai di misalnya di kepanitiaan pembahasan keundang kita kerjanya langsung di bawah di Senin malam ketika misalnya waktu itu banyak anggota fraksi atau banyak anggota DPR yang belum menerima khususnya ada dua fraksi yang menyatakan untuk ini dibahas lebih dulu atau ini di voting tetapi pembinaan sidang juga memaksakan ya memang itu yang terjadi memang kesannya itu bukan kami itu ya bukan kami menyatakan apa misalnya ada semacam apa terus kongkolan tapi kita melihat bahwa karena dengan dukungan partai yang misalnya sekarang dipegang oleh presiden yang cukup besar sudah 6 partai plus 1 yang mau masuk misalnya akhirnya ada 7 yang menuju penuhnya 1 menerima dengan catatan hanya 2 yang menolak meskipun ada juga yang mempertanyakan kenapa menolaknya di ujung kenapa enggak di awal memang itu tadi semua kan kembali kepada hak dari dalam hal ini adalah hak dari fraksi yang mengurangkan kepanjangan partai politik kalau tadi pertanyaan memang kemungkinan seperti itu ya memang iya karena memang dinyatakan memang di targetkan itu ini cepat mungkin perhitungan pemerintah kalau ini selesai di Februari persetujuan BPR November proses persetujuan presiden disetujui Desember sosialisasi bahkan misalnya kalau adik-adik termati undang-undang cipta kerja itu banyak nanti turunannya itu PP ratusan bahkan dan ini menjadi persoalan baru bahwa khawatirnya PP itu kan domain pemerintah aturan pemerintah kan domain pemerintah pusat takutnya apa itu tadi hal-hal yang sifatnya misalnya belum jelas itu kembali lagi menjadi domain pemerintah pusat dan ingat betul di undang-undang ini PP itu dikasih waktu sekitar 90 hari 60 sampai 90 hari kalau nggak salah atau 90 hari bayangin jadi kemungkinan dengan hitungan-hitungan itu Oktober ini disetujui DPR 30 hari presiden disetujui baik dengan menandatangani atau tidak menandatangani juga otomatif berlaku Desember sosialisasi misalnya atau membuat PP mungkin Januari-Februari selesai PPP-nya akhirnya apa ya Maret misalnya ini undang-undang berlaku dengan turunannya PP harapannya mungkin ya itu tadi membuka peluang investasi tapi ya itu kembali lagi apa kita nggak melihat misalnya sisi urgensinya apa hal tersebut karena apa sekarang kita dihadapan masa pandemi begini harusnya ada apa yang nilai kemanusiaan atau kesehatan itu kan juga hak warga negara yang dilindungi oleh dalam hal ini adalah warga negara ada yang salah prioritas itu mungkin bahwa bisa jadi ini karena proses memang sudah ditarget akhirnya memang diburu-buru prosesnya tidak terbuka hanya menyampaikan sudah rapat sekian kali bingnya sekian akhirnya langsung masa sidang kemarin dibahas langsung masuk tahap satu akhirnya dibawa ke palipur mungkin itu yang bisa saya sampai terima kasih terima kasih terima kasih pak seksio ada tambahan dari perpukatat pak cukup cukup ya terima kasih selanjutnya tadi ada penanyaan kedua sebelum ananda saya persilahkan ke kawan atma untuk menanyakan silahkan mas atma bismillah kedengaran suaranya pak moderator kedengaran ya bismillah bismillah assalamualaikum wabarakatuh mohon izin pak moderator saya ingin bertanya kepada gurunda probator tadi terkait dengan pembahasan yang cukup universal yang cukup luas saya ingin menanyakan apakah pengamatan saya ini apakah memang RUU cipta kerja ini omnibus law ini undang-undang omnibus law ini apakah memang nanti akan membuat lompatan drastis ibaratnya keruntuhan demokrasi karena sepanjang saya mengamati betul kita sulit untuk mempercaya lagi kepada demokrasi apakah memang dia akan sepenuhnya relevan dengan dengan karakter atau budaya masyarakat Indonesia ataupun apakah ini menjadi momok sebagai keruntuhannya dan kemudian kita akan bisa menjadi lompatan untuk kembali kepada surok karena saya lihat memang partai politik sudah apa tidak bisa menjadi rumah kader kaderisasi bagi bagi apa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa karena dia sudah bersekongkol dengan para pengusaha dan terlebih di DPR itu adalah para petugas-petugas partai bukan murni dari wakil rakyat sendiri jadi itu poin pertanyaan saya apakah memang ini menjadi suatu awal dari kehancuran demokrasi yang ada di negeri kita kemudian kita kembali kepada membangun negara berbasis surok bagaimana kira-kira tatanan kenegaraan kita ke depan mungkin itu saja ketua padir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ketua Atma atas pertanyaannya langsung ke Perbuka Tatat untuk menjawab berserahkan baik saya kok tidak sampai sejauh itu ya apa sampai proses pemilihan surat dan segala macam saya pikir saya pikir kalau dilihat dari siki prosesnya undang-undang ini memang tadi saya disebut soal miss ya soal ada apa istilahnya itu distorsi informasi yang terkait dengan itu bisa jadi memang ada persoalan apa ya kalau murni saja persoalan persoalan hukum ya maka sebenarnya mudah diselesaikan tetapi karena ada unsur-unsur lain yang terlibat di dalamnya terkait juga persoalan-persoalan politik gitu maka ini menjadi apa semakin melebar persoalannya semakin melebar persoalan sebagaimana kita tahu ya dalam satu tatanan seperti itu ada rezim yang berkuasa tentu ada oposisi yang jalan baik secara terang-terangan maupun secara yang dia itu pasti ada saya juga agak sedikit melihat situasi demo misalnya kemarin yang menolak yang tadi menolak undang-undang menolak ini ada satu mahasiswa yang ikut terlibat demo tetapi ada yang membiayai tentu ini ada apa lagi ini tidak murni perlawanan moral tetapi ada agenda politik yang masuk disini kalau sudah seperti itu yang terjadi maka demo sebagai satu ekspresi untuk perlawanan moral mempresar kepada pihak yang berpaksa ini menjadi ternodai persoalan seperti itu jadi mungkin prosedurnya proses mungkin tidak sampai seperti yang dikatakan saudara maja tadi murni persoalan-persoalan yang terjadi distorsi informasi miskomunikasi antara penguasa dengan rakyat saya kira seperti itu persoalannya nah ini mungkin butuh komunikasi yang intens tentang itu supaya agenda-agenda lain atau politisasi perundang-undangan itu bisa dihindari sejauh mungkin walaupun memang itu persoalan yang memang tidak cukup rumit yang bahasa saya tadi karena sekarang ini siapapun punya agenda agenda politik tentu untuk masuk lewat jalur-jalur konstitusional lewat jalur-jalur nah ini ini yang betul apa apa memang saya sepakat terkait dengan orang-orang atau partai politik itu tugasnya memang harus itu agregasi kepentingan dan menyanggarkan suara rakyat itu bisa menjadi satu suara yang harus diteruskan sebagai suara Tuhan itu yang belum kelihat agenda politik dari partai partai politik itu bukan pada agenda kebangsaan dalam pengertian yang sesungguhnya tetapi agenda politik sangat pendek nah ini yang harus tidak agenda politik sangat pendek ini tentu sangat-sangat berorientasi hanya pada pada kekuasaan bagaimana hanya ada pada untuk meruntukkan rezime berkuasa atau dengan agenda-agenda yang sempit bukan pada agenda-agenda yang secara makro itu menjadi agenda-agenda bangsa agenda-agenda pendiri agenda-agenda yang memang betul-betul sesuai dengan keadaan para pendiri republik saya kira itu pandangan saya terima kasih terima kasih Prof Ketua Atma ada tanggapan? sudah cukup sebelum lanjut ke ini Bapak Abdul Hak saya lanjut dulu ke Ananda yang sudah resen bisa bertanya langsung saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda dari Universitas Negeri Manado jadi disini saya ingin bertanya kepada Bapak Prof Gatuh Tendro nah disini sebenarnya pertanyaan saya lebih ke sikap kami sebagai mahasiswa jadi dalam menangani hal ini bagaimana sikap kami seharusnya sebagai mahasiswa apakah kita itu karena tidak menutup kemungkinan hal-hal semacam ini bisa saja terus-menerus terjadikan di negara ini jadi sikap kami sebagai mahasiswa itu apakah harus terus-menerus melakukan demo melakukan perlawanan sampai yang viral kemarin sampai viral di media sosial ada yang sampai membakar fasilitas umum atau kami itu sebagai mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena saya pernah dengar dari salah satu dosen saya kalau misalnya kita ingin mengubah suatu yang isi dari suatu buku maka kita tidak bisa hanya menjadi seorang pembaca tapi harus menjadi seorang penulis dari buku itu jadi menurut pertanyaan saya menurut Bapak itu bagaimana yang seharusnya kami itu sikap kami sebagai mahasiswa terima kasih saya kira begini sudah jelas tadi sudah saya sampaikan ciri mahasiswa itu pertama adalah independen kedua tema-tema isu perjuangannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral artinya lebih pada perjuangan moral sebenarnya itu yang murni seperti dan yang ketiga tidak anarkis tidak anarkis artinya capel itu membuat fasilitas publik itu dihandurkan jadi semangat-semangat seperti itu saya kira dan tertip juga harusnya tertip jadi tidak harus saya menduga setiap kerumunan apalagi dalam bentuk perlawanan moral itu 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 selalu menjadi peluang bagi orang-orang tertentu memanfaatkan situasi ini yang harus diwaspadai supaya tidak ada agenda politik lain yang masuk di dalamnya ini memang butuh kecermatan mahasiswa ini yang apa yang harus dicermati oleh adik-adik mahasiswa dan saya lihat memang ini sudah merusak itu itu yang waduh ini apa ya seperti itu mahasiswa dengan cara seperti itu dia harus merusak saya kira demo itu adalah memang tapi ekspresi yang diberikan itu harus betul-betul murni ada contoh yang menarik demo-demo yang menurut saya cukup sukses itu ketika pada tahun 90 berapa ya ketika meruntuhkan apa meruntuhkan Pak Harto itu ya tahun 98 itu demo yang memang begitu meluas dan bahkan itu sudah menuntut banyak korban karena itu menyatu seberbagai elemen-elemen yang masuk di dalam abad itu sampai seperti itulah kejadiannya kita tahu bersama bahwa itu ada ada pengorbanan totalitas mereka memperjuangkan tapi ya memang kita tidak bisa dihindari kadang-kadang sikap represif dilakukan oleh mereka yang berkuasa itu kadang-kadang bisa membuat mahasiswa juga kasihan saya itu karena itu apa kalau saya melihat demo saat itu betul-betul luar biasa artinya demo yang ingin mengubah satu tatanan baru pada saat itu bayangkan waktu itu Presiden Joharta itu hampir 25-30 tahun berkuasa dan MPR itu bukan ya semacam apa ya tidak ada pemilihan umum yang ada itu pengangkatan umum pengangkatan umum jadi itu dan itu di amini oleh MPR dan sepertinya kita sudah tahu hasil dari pemilih itu seperti apa nah itu seperti itu nah itu ada satu sistem yang yang salah jadi demo di suatu anu demo yang itu bisa bisa gini ya tahun 98 itu demo yang cukup bagus artinya ada momentum terjadinya perubahan perubahan konstitusi ya perubahan konstitusi termasuk masa jabatan presiden masa jabatan presiden itu tidak lagi dalam pasar undang-undang dasar itu presiden dipilih oleh eraknya dan sesudahnya dapat dipilih kembali itu hanya tidak tetapi dibatasi masanya menjadi dua kali periode itu termasuk itu nah kemudian mengembalikan juga APRI waktu itu APRI atau TNI TNI tidak ada fraksi lagi tetapi cukup sebarga tahun dan seterusnya itu momentum yang luar biasa karena perubahan perubahan konstitusional perubahan konstitusi hidup pembahasannya pun bahkan rampe kepada pembahasan keempat dan saya ingat pada periode pembahasan kedua itu disitu masuk kajian pembahasan tentang masuk materi hak ases manusia disitu mulai dicantumkan jadi sekali lagi demo boleh tidak masalah karena itu saluran mengekspresikan tentang kebenaran perjuangan juga boleh tetapi misi yang harus dibawa harus jelas harus betul-betul ini dijaga kubil aras akan sampai di kasarnya ditunggang dari kepentingan lain saya kira demikian terima kasih selanjutnya mungkin pertanyaan penutup bisa menanyakan langsung kepada saudara Abdul Hak ini ada runtutan pertanyaan sudah yang disampaikan dia waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih oh ya saya coba jawab ya mas saya coba jawab bahwa jelas kalau misalnya undang-undang ini kalau melihat apa ya tadi kenapa saya pakai teori apa keseimbangan antara negara pasar dan rakyat jelas ini keberhihakannya lebih kepada investor daripada dalam hal ini kepada rakyat atau warga negara ya kenapa disitu dari hal-hal yang prinsipil misalnya yang dijamin oleh undang-undang misalnya hak mendapatkan pekerjaan yang layak juga terancam misalnya dengan tadi masalah kontrakerja segala macam termasuk hak mendapatkan lingkungan yang apa yang bersih yang ini juga semakin terancam dengan tadi misalnya amdel itu cuma jadi administrasi jelas ini lebih apa memilah atau lebih berpihak kepada investor karena tadi ini memang tujuannya sebenarnya bukan cipta kerja tapi semacam undang-undang untuk kemudahan berinvestasi untuk masuk ke Indonesia jadi dia memotong birokrasi memotong perizinan gitu dengan ini akan lebih lebih jadi dari itu sudah jelas bahwa ini akan lebih memihak kepada industri maupun pengusaha pertanyaan berikutnya mengenai judicial review ke MK memang kalau namanya undang-undang itu apa dalam hal ini sampai misalnya sebelum putusan akhir MK ya dia masih berlaku makanya tadi saya singgung banyak sekarang judicial review itu ada yang sangat lama kenapa lama bisa jadi itu tadi bukan yang dianggap sebagai prioritas kecuali kayak dulu misalnya teman-teman ingat kalau judicial review pas mepet mau pemilu misalnya ada dulu yang menggugat masalah parliamentary threshold terus presidenary threshold untuk syarat mencalonkan presiden aja ternyata bisa cepat juga dalam kurang lebih 30 bulan atau 30 bulan bisa diputus tapi dalam satu beberapa undang-undang itu ada yang lama ini kemarin dapat informasi dari teman ada undang-undang BPK itu ada sekarang diuji lagi salah satu pasalnya udah lebih dari setahun itu belum diputus nah memang kembali tadi MK itu gak kecuali apa ya sebenarnya dalam kewenangannya itu bisa tapi dalam banyak kasus agak jarang dia misalnya kayak mengeluarkan putusan selah misalnya bahwa undang-undang ini sepanjang sedang dipiksa oleh MK ditunda keberlakuannya agak jarang dulu yang pernah itu malah di kasus pilkada kalau gak salah di kota Gorontalo ada yang misalnya sengketa di administrasi atau sengketa petun terus juga ada sengketa di MK nah yang di MK itu pemeriksaannya itu ditunda sampai ada kejelasan dari pemeriksaan di petun nah itu nah kalau yang konteks undang-undang kok saya agak pesimis ya meskipun memang harapan itu kita tetap harus apa sampaikan kepada pemeriksaan rakyat konstitusi yang karena memang apa dia yang punya kewenangan dan punya pisau nanti untuk membuka misalnya Pandora undang-undang kita kerja ini meskipun memang agak jarang itu berlakukan dalam konteks undang-undang ya pengujian undang-undang kalau pernah dulu kasusnya pilkada pernah tapi itu juga sekali yang lain juga akhirnya sama ada dualisme misalnya MK menang pasangan siapa yang diproses petun pasangan yang lain sebenarnya dimenangkan juga khususnya masalah bukan masalah suaranya masalah apanya misalnya persyaratan pencaronan segala macam itu yang terjadi di MK nah yang ketiga nah undang-undang susduk nih memang di tingkat panjang ya memang sebenarnya bisa dikatakan seperti itu karena apa panjang itu isinya adalah perwakilan semua fraksi makanya kemarin misalnya teman-teman tahu kenapa Fahri begitu sangat keras mengkritik Demokrat sama PKS karena apa Demokrat sama PKS juga menurut menurut Fahri juga ikut terlibat membahas kenapa di ujung apa menolak gitu kan satu terus kedua misalnya kemarin sebenarnya proses pengambilan keputusan itu kan sebenarnya yang diusulkan oleh Demokrat kemarin atau dengan PKS untuk di-voting kan juga itu juga hak juga karena apa meskipun dalam tadi tradisi susduk itu panjang sudah setuju dan ada perwakilan fraksi atau partai tapi tetap misalnya kan dulu banyak misalnya ada yang misalnya dia itu karena fraksinya itu menerima tapi dia sebenarnya menolak kan dulu pernah terjadi seperti itu nah sekarang kan memang sekali lagi kewenangannya itu di fraksi jadi anggota DPR itu misalnya memang ya benar-benar kepanjangan tangan fraksi dan fraksi juga kepanjangan partai ketika partainya sudah bilang A ya itu dia mau gak mau harus ikut kalau enggak ya sudah pengamannya apa PAW banyak kan yang dulu pernah terjadi juga jadi kita sangat sulit misalnya berharap misalnya dulu yang misalnya kita mendapati bintang-bintang Senayan misalnya dari bintang Pamungkas maupun yang lain dulu Pak Jenaro yang berani hilang apa mencalonkan presiden segala macam itu posisi sekarang setelah awal reformasi masih lah awal reformasi sampai 1-2 periode masih tapi sekarang kontrolnya semua di partai karena ya itu tadi partai yang benar-benar mengikat kalau dia gak mau ikut ya sudah itu tadi kayak kasus kemarin lah misalnya Harun Masiku misalnya itu kan apa dia yang sebenarnya nomor urut 5 dan suaranya juga gak memenuhi tapi dengan lewat partai dia mau membaipas itu karena apa syaratnya sekarang itu kan semua di partai jadi kembali lagi anggota DPR itu ya itu tadi dia menjadi anggota DPR tapi karena memang meskipun suara terbanyak ya dia dipilih oleh warga masyarakat tapi kontrol ininya di partai dan akhirnya mereka tunduk ke partai pasti kita akan jarang menemui misalnya sikap-sikap anggota DPR yang misalnya ya kayak gini nih sebenarnya kan momentum nih kalau memang benar-benar yang misalnya membela masyarakat atau yang itu deh yang paling deket deh dua fraksi yang menolak misalnya kan ternyata meskipun reses harusnya misalnya dia support apa menunjukkan keberpihakan sudah bisa makanya juga tidak kan seperti itu itu yang itu yang terjadi nah mengenai yang lanjutan keempat pendemo yang duduk anarkis nah itu itu tadi memang paling mudah itu memang itu tadi mencari kambing hitam misalnya memang kita gak bisa ini ya namanya demo menyampaikan aspirasi terus juga disitu misalnya bukan hanya mahasiswa saja ada buruh ada masyarakat bahkan sekarang pelajar para pelajar kan memang khususnya yang terbelakang STM lah yang sering ada tawuran juga demo segala macam jadi saya gak bisa ini-in misalnya menyalahkan sepuluhnya jadi kita perlu melihat bahwa hukum sebab akibat misalnya oke disalahkan kemarin merusak fasilitas umum juga memang sebenarnya itu juga kita perlu mengutuknya karena memang fasilitas umum itu gak ada salahnya dia itu dipakai untuk misalnya sarana bekerja sarana mobilitas segala macam tidak-tidak dibakar tanpa sebab segala macam tapi di sisi lain bahwa hukum sebab akibat itu kan akibat ya sebabnya apa ya ini tadi undang-undang ini disahkan kesannya diam-diam terus banyak yang dalam hati apa ya akan terkena dampaknya secara langsung ya pasti mereka akan bereaksi itu yang terjadi jadi memang pastilah namanya posisi itu tadi negara dengan segala instrumennya DPR dengan segala apa kewenangannya kan pasti kan apa menyampaikan itu kemarin ada satu anggota wakil ketua DPR lah yang bermasuk menjadi pembinaan sidang yang bilang ya kalau memang tanpa menantangnya kalau memang tidak mau menghukum kami gak mau milih kami lagi ya silahkan ya itu tadi karena ini tadi ada memang apa ya bukan kerusakan memang misalnya memang kita harus akui bangsa kita ini memang memorinya pendek bangsa kita ini sedikit saja ada misalnya tawaran atau apa untuk beli suara atau apa ya ikut jadi ketika memori-memori lima tahunan nanti pemilu lagi udah lupa dia akan cokelas nah itu itu yang terjadi nah kalau tadi dikatakan kenapa kok hanya kita yang disalahkan ya sebenarnya enggak juga kita juga perlu nyalahkan kenapa pemerintah dan DPR yang terburu-buru memproses ini dan banyakannya kita kalau kita nyebalik kenapa sebab akibat ini kan akibat sebabnya juga harus disalahin itu mungkin ini dari kami baik terima kasih Pak Seksio dan Terpulatot kita telah tiba di penghujung acara teman-teman sekalian mungkin saya minta closing statement dari masing-masing kedua narasumber sebelum nantinya kita menyudahi atau menutup bincang kebangsaan malam ini saya mulai dari Bang Seksio dulu silahkan Bang ya pertama untuk closing statement ya memang ini undang-undang ini perlu kita kawal dalam artian memang dia posisinya sekarang adalah sudah disetujui oleh DPR dan nanti untuk apa disetujui menjadi undang-undang ya untuk disahakan kan barang-barang antara presiden dan DPR ini ada waktu 30 hari untuk persetujuan dan ketika presiden nanti tidak membuka antara tangan undang-undang ini juga otomatis berlaku meskipun misalnya posisi sekarang misalnya yang miris kan bilang bahwa balak bilang masih ibaratnya masih menyisir nih kesalahan kata-kata segala macam nah sebenarnya yang kemarin yang disahkan tuh draft finalnya mana kan seperti itu nah itu satu yang kedua misalnya apa yang sekarang menjadi tuntutan teman-teman baik dari mahasiswa atau guru ya silahkan karena hak itu adalah hak berekspresi menyampaikan pendapat ya syukur-syukur misalnya didengar oleh pemerintah dalam hal ini apa ya sebelum misalnya ini berlaku ya presiden bisa menerbitkan perpu untuk membatalkan keberlakuan undang-undang ini kalau memang sampai nanti 30 hari juga lewat seperti undang-undang KPK ya harapan kita melalui kejimat formul dan material ke MK melakukan judicial review dan pasti ini akan banyak yang mengajukan karena apa tadi ini melibatkan 79 undang-undang 11 kluster pasti akan banyak yang misalnya dirugikan langsung akan mengajukan nah problematiknya adalah ketika proses ini berjalan ya takut itu tadi ini nanti proses pemeriksaannya di MK akan makan waktu lama nah ini nanti bisa disiasati oleh para pemohon yang bilang mohon MK untuk misalnya memprioritaskan uji materi undang-undang cipta kerja ini misalnya ini kan mungkin akhir tahun misalnya dalam waktu 4 bulan atau 6 bulan maksimal itu bisa diputus gitu kalau itu bisa dan misalnya MK juga mendengar karena ini memang apa menyangkut banyak pihak ya itu juga bisa gitu nanti tinggal MK misalnya MK sudah pernah ya tadi Prof. Singgul Prof. Lata misalnya undang-undang sumber daya air kan dicabut contohnya undang-undang operasi terus ada yang misalnya dikasih terminate misalnya DKR merevisi ini misalnya waktu maksimal berapa bersama presiden 2 tahun berapa banyaklah variasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan oleh MK sekarang ini kita berharap MK masih bisa seperti yang dulu yang diharapkan ketika kita menguji undang-undang yang misalnya sangat mengugikan di sumber daya air ataupun koperasi ataupun yang lain yang lain yang misalnya dilakukan teman-teman memahkiah melalui jahat konstitusinya mungkin itu yang bisa kami sampaikan silahkan menyampaikan aspirasi harapannya pemerintah juga mendengar syukur-syukur merubah atau menerjian terpuk ataupun kalau tidak memang sikapnya seperti sekarang kita harus MK meskipun tetap demo karena apa tadi pressure itu tetap perlu dilakukan mungkin itu baik terima kasih Pak Seksio saya langsung lanjut ke Prof. Blatot silahkan Prof ya baik tadi kalau menggunakan mekanisme ketatanegaraan itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Seksio tadi saya kira cukup itu nah yang memang harus ditambahkan bahwa kalau secara teoretik itu keabsahan berlaku itu kan ada tiga ya baik secara filosofis juridis dan sosiologis dengan kejadian ini maka ada yang belum pas yang terkait dengan legitimasi sosiologisnya legitimasi sosiologisnya itu apa itu itu yang muncul yang terjadi karena sebab itu karena itu saya kira dengan menggunakan mekanisme ketatanegaraan tadi itu memang harus dilakukan karena itulah salah satu janur atau mekanisme konstitusional yang diberikan oleh sistem ketatanegaraan kita nah yang kedua kita ambil kemungkinan bahwa proses itu bisa di gini ya apa kalau kita katakanlah ini saya lihat dalam jangka waktu dekat ini kan Pak Jokowi akan menerbitkan beberapa PP Ratu Pemerintah memberikan penjelasan terhadap norma-norma yang ada dalam undang-undang itu nah norma-norma dalam undang-undang itu kalau tidak di klaster itu PP-nya mungkin tidak sebanyak pasalnya sekitar 5 PP 10 PP walaupun itu bisa nah itu dicantumkan sehingga kita kita lihat apakah janjinya ketika menerbitkan PP itu akan juga melibatkan perwakil melibatkan aspirasi masyarakat keseluruhan itu yang tadi itu harus perlu di dalam seperti itu mana di antara pasal-pasal yang merugikan dan itu bisa langsung dikoreksi dan bisa diisi supaya karena undang-undang itu kalau memang PP-nya belum jadi tidak bisa di eksekusi juga harus menunggu peradaan PP nah bagi mereka yang tidak setuju yang itu yang harus dikawal tadi pada proses ketika proses penerbitan PP karena itu lebih detail bagi mereka yang tidak setuju memang harus berkata konstitusi kita berharap saja mudah-mudahan kejelasan terhadap suspansi yang ada dalam peraturan perundangan ini undang-undang cipta itu bisa semakin transparan supaya jangan ada dosa di antara kita dan bagaimana caranya saya kira demikian selamat kepada teman-teman penerbitan yang membuka dialog dengan isu-isu yang aktual dan kawan-kawan juga punya apresiasi yang bagus bagaimana caranya kita memikirkan perjalanan Republik ini dan memang penerbitan harus betul-betul peduli pada kelangsungan bangsa ini kalau memang ini ada penyakit ini harus tahu sumbernya dari mana karena ini sangat pertentangan dengan cita-cita luhur bangsa kita yang telah dipanggil para pendiri Republik saya kira demikian mudah-mudahan kita akan berjalan baik selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ke Pak Seksio dan Prof Gatot atas waktunya teman-teman di hujung acara ini semoga teman-teman atas tema undang-undang cipta kerja cat demokrasi analisis dan antisipasinya mampu menjawab tentang kebingungan-kebingungan tentang masalah-masalah yang khususnya tiga hari ini kita hadapi kami di Yayasan Penelih yang utama teman-teman selaku aktivis selalu melihat atau merespon hal-hal demikian kenapa kita selalu melihat dari sejarah kemudian bagaimana mengkonstruksi membaca raditasnya dan kita membangun satu konstruksi agenda malam ini adalah menjadi bagian bagaimana kita merespon agar setiap pemuda atau masyarakat tetap menjawab atau merawat nalarnya kenapa ini adalah bentuk pendidikan ini adalah bentuk pendidikan hal inilah yang nantinya akan menjadi manifestasi ke depannya ketika kita mampu melihat masalah-masalah yang juga sama seperti yang ditanyakan oleh salah satu penanya tadi dan kami informasi ke teman-teman peserta sekalian bahwa salah satu agenda besar yang sedang kami siapkan bagaimana menjawab persoalan kebangsaan yang sangat kompleks yang sudah kita paparkan tadi kami coba menjawab dari aspek pendidikan maka sampai saat ini proses pembangunan masjid dan pusat pembelajaran gratis di tingkat universitas sedang kami siapkan di orang telu di Sumbawa dan di Sembalung di Lombok kenapa itu menjadi hal pokok untuk kita menjawab baik kami setiap pemuda harus mandiri dalam berpikir dan bagaimana dia merenung sebagai abdi Tuhan dan dia bertindak untuk menjawab kemaslahatan umat dalam istilah guru bangsa kita Hose Cokro Minoto ya self-besture atau kemandirian pun yang disampaikan oleh murid ideologis beliau Bung Karno sebagai fondeng father kita yaitu berdikari atau berdiri di kaki sendiri semoga kita tetap merawat atau memantau tentang isu-isu kebangsaan dan menjaganya agar kita sebagai pemuda di 20 tahun akan datang ketika Indonesia mencapai 2045 puncanya adalah satu abad kebangsaan kita akan menjadi anak bangsa yang punya posisi strategis dan menjawab persoalan kebangsaan terima kasih salam Zelf Bestur sampai jumpa di bincang kebangsaan selanjutnya terima kasih sekali lagi kepada Pak Asekcio dan Prof Gato juga teman-teman yang sampai saat ini masih setia untuk mengikuti forum kita hingga selesai Bilaifisa Bilhak Fasta Bikil Hordat Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Salam Zelf Bestur Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb